PEMBICARA 1 Alright guys, kemarin teman-teman di episode pertama atau di episode kemarin itu kita udah liat ya cerita awalnya dan si parasosial ini menceritakan tentang seorang VTuber yang komputernya dihack guys ketika dia lagi streaming sehingga avatarnya menghilang dan mukanya ke-reveal ya teman-teman atau kelihatan. Jadinya ya dia takut gitu guys dan kita sudah bertemu dengan kemungkinan besar adalah stalkernya teman-teman. Tiba-tiba dia naik lift di akhir video kemarin guys. Sampai kaget gue ya. Oke, kita akan lanjutin lagi teman-teman dan kita akan liat apakah kita berhasil lolos dari si stalker yang satu ini teman-teman ya. Tapi sebelum gue lanjutin seperti biasa teman-teman kasih like dan jangan lupa juga untuk share dan komen ke video gue kali ini. Dan pastinya tekan tombol merah subscribe di bawah ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sip, langsung aja kita continue. Oh, day one day two. Oke, ini kayaknya kita agak sedikit mengulang teman-teman. Nah, betul kita abis ngecek antivirus kalau nggak salah. Betul sekali. Oke, sip guys gue akan jalanin dulu teman-teman. Nanti gue akan sambung ketika gue sampai di ending yang kemarin ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Oke guys, gue sudah sampai disini lagi teman-teman. Dimana kita dapat alarm ya teman-teman kalau kita harus streaming lagi jam 7.30 malam teman-teman. Langsung aja guys, yuk kita stream. Guys, guys. Gimana nih guys? Mukanya kita si VTuber ini sudah reveal. Oke, sekarang berarti gue harus ngapain ya? Aduh, Virtuami. Transform jangan lupa. Avatar-nya udah, gamenya udah. Aduh, game apa lagi guys? Ini game jelas art lagi kah? Langsung aja guys, kita streaming guys. Stream started. Mysterious viewer game. Continuation from yesterday. Wow, the police are the enemy. Was just the reverse reveal okay? Aduh, jangan dibahas deh guys. I'm supposed to have a lady not to get caught by the police. Oh, gamenya pokoknya harus nolong seorang cewek ya guys ya. Gue gak boleh ketangkap sama polis. Oh, gamenya agak sebulit nih guys. Monteral gue gak bisa pake mouse ya. Mouse-nya buat ini. Avatar gue aman ya. Maybe she's a princess. Waduh, you're not going to show your face today. Tidak, aku memang tidak akan menunjukkan muka aku. Good luck nih si I love Nina ini guys. Yang ngasih gamenya kemarin guys. Gue harus kemana nih? Gue harus cari seorang cewek kah? Ini apa nih? Eh. Oh, bisa pencet eh guys. Maybe you're supposed to lower it. Oke, udah. Ada pintu. What's gonna happen? Buntu, saudara-saudara. Gue harus kemana men? Gimana sih ini guys? Aduh, Mak. Kaget gue. Serem banget ini cewek. Guys, tunggu guys. Kalian lihat guys. I love Nina bilang I go to Chilas Coffee. Oh, wow. Apakah yang tadi itu sih? I love Nina itu guys. Kind of looks like a ghost. Betul. Terus gue harus kemana? Ke pintu tadi kah? Di sini? Eh, bukan. Ini mah tuasnya ya? Ya, ya, ya. Ketangkep dong bro. Hei, gagal kah? Oh, enggak dong. Ayo. Kamu kemana? Kamu ke sana? Oke. Bisa gagal kah gue di game ini guys? Gue enggak tahu juga. Ayo. Wih, ngagetin loh ini. Clear, teman-teman. Yay. Congratulations. Good luck. Congrats. Lady, kamu sudah melakukan yang terbaik. Good job. Oke, kayaknya ini selesai di level ini. Aku menikmati game ini dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Well then. Kita sudah selesaikan missionnya. Jadi, kita akan selesaikan streaming kita hari ini. Dan sampai jumpa teman-teman. Eh, kok. Saya ini enggak? Oh, enggak. Belum ya guys ya. Maksudnya dia guys. Yang mudahan ya. Gue belum. Oh, ini tangannya guys. Oke. Tapi micnya sebelah kiri. Gimana cara lu ngomongnya? Kedengeran kah? Aku capek katanya. Aku mau mandi. Oke, siap. Kita mandi guys. Oh, ini apa guys? Nyalain air. Oh, diputin si air. Oh, canggih banget. Oh, ini bisa pencet dari sini juga. Bisa pencet dari sini juga. Jadi, bisa nyalain air. Oh. Biasanya remot-remerot gini guys yang gue tahu. Berarti kalau dia enggak cuma nyalain air, dia bisa ngatur AC. Dia bisa ngatur suhu ruangan. Pemanas ataupun pendingin yang AC tadi. Dan lain-lain guys. Mantap sekali. Tutup pintu dong. Sudah selesai. Iya dong. Masih pakai baju ya. Nah. Semoga tidak aneh-aneh ya. Eh. Oh, guys. 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 Gue salah lihat enggak ya? Tadi di sini ada seseorang guys. Iya, iya, iya. Coba deh kalian mundurin sedikit. Bener enggak guys? Kalau salah komen guys ya. Kayaknya gue lihat ada seseorang guys. Yang si baju hitam itu. Kok dia bisa masuk? Ih, ngeri banget. Tutup pintu. Wah. Wah, enggak bener nih. Masa dia bisa masuk ke sini guys? Weh, enggak beres nih. Aduh, enggak beres nih. Gue lihat ke pintu aja guys. Aduh. Serem banget ya guys. Maksudnya enggak sadar guys. Gue ngeh guys. Yakin gue guys. Itu pasti ada seseorang di kaca itu guys. Pintunya kebuka kan tadi. Oh my God. Pintunya kebuka sendiri. Terus ketutup lagi. Apakah itu dan siapakah itu brother? Kok gue bisa buka pintu? Oke. Gue mesti bisa ngapain? Gue mau bangun aja bisa enggak? Udah mandinya cukup. Udah. Weh. Wah. Menyeramkan sekali. Sudah cuci baju. Abis ambil baju yang dicuci, kita tertidur teman-teman. Oke, hari berikutnya guys. Oh my God. Wah, itu sih serem banget guys. Aku sangat takut sampai aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Iyalah. Nah bener kan guys. Berarti ada nih. Itu psikik. Fenomena psikik kan. Wah. Fenomena mistis maksudnya. Aduh, kayaknya gue gak punya spiritual senses deh katanya. Haruskah aku tanya seseorang? Aduh, guys, 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 guys. Menyeramkan sekali. Itu apa? Oh, oh. Silas Residence. Nama saya Miyamoto, kondominium manager. Please get in touch with me anytime kalau ada problem. Hubungi kami di... La, 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 la. Ya, nomornya itulah, guys, ya. Aku takut tentang kemarin. Haruskah aku telpon manajernya? Ya, telpon gak ya, guys, ya? Tapi apa yang bisa dibantu sama manajernya? Apa gue lebih baik minta maupun polisi, ya? Tapi coba deh, guys. Kalau gue telpon manajernya, apa yang terjadi, ya, teman-teman, ya? Kita telpon. Building manager. Halo? Halo? Nama saya Miyamoto, building manager dari Cilas Residence. Aku punya pertanyaan. Apakah kamu... Permisi, apakah kamu... Tinggal di Cilas Residence? Bisa kasih tau room number-nya? 705. Oh, kamu pasti Miss Nina. Apa yang bisa kulakukan buat kamu hari ini? Aku mau tahu cerita atau sejarah dari ruangan ini. Sejarahnya. Apakah kamu bertanya, apakah jika ruangan kamu adalah titik-titik-titik stigmatized property? Artinya, guys, stigmatized property adalah property yang punya kisah atau masa lalu yang buruk, ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Atau cerita jelek, lah, kira-kira gitu. Atau something seperti itu, gitu ya. Sesuatu... Atau seperti itulah, katanya, gitu ya. Tidak. Tidak ada yang terjadi sebelumnya, kok. Kalau ada, kita punya kewajiban untuk memberitahu kamu sebelum kamu masuk, katanya. Jadi, nggak perlu khawatir, katanya. Waduh. Tapi, gue melihat sesuatu yakin, guys, ya. Tapi jika sesuatu tidak biasa itu terjadi, mungkin hanya imajinasi kamu aja. Bagaimanapun, nggak ada hubungannya sama apartemennya, lah, ya. Tapi, jika sesuatu memang terjadi, misalnya, contohnya, oh, kamu mendapatkan insiden stalker, kita bisa menyediakan konsultasi untuk masalah tersebut. Jadi, kalau sesuatu terjadi lagi, oh, feel free to contact us, katanya. Oh, now. Permisi, ya. Oke, sekarang udah begitu aja, katanya. Oh, ya ampun. Bisa gitu, kah? Gue bisa ngintip? Jangan ngagetin gue, loh. Kagak ada apa-apa, tapi, guys. Tapi, kenapa gue bisa? Nge-pick di piphole. Oke. Siap. Kita harus streaming, kah? Ke toilet dulu, boleh nggak? Guys. Ini kenapa toiletnya tidak ada tutupnya, guys. Eh, sebentar, guys. Kok gelap lagi, guys? Bentar, ya. Gue coba setting brightness-nya dulu, guys. Tunggu sebentar, guys. Oh, emang gelap, guys. Nggak gitu, guys. Emang gelap, emang gelap. Oke, oke. Tapi kok ini jadi nggak ada tutupnya, dia? Orang yang kemarin masuk, ngambil tutup toilet. Kurang kerjaan banget, guys. Wah, apa ngebug apa gimana, nih? Oke. Oke. Kita streaming lagi, teman-teman. Use PC. Yes. Oke, seperti hari-hari sebelumnya, kita pencet virtual mic, kita pencet transform, nyalakan gamenya. Aduh, game apa lagi, nih? Aka manto lagi, guys. Let's go. Stream started. Halo, guys. Kembali lagi bersama Sandra Nina. Aku akan melanjutkan game yang kemarin. Kayaknya mirip, nih, kayak kemarin gamenya. Are you helping lady again today? Gimana hari ini? Akan nunjukin mukanya nggak? Oke. First time saya melihat. Is this convenience store? I love Nina. Ada lagi, guys. Good luck. Kemarin dia bilang dia ada di Cilas Coffee, ya, katanya, ya. Oke. Eh, salah-salah. Gue salah. Oke, kayaknya gamenya sama, guys. Ini ada ATM. Itu Pak Polisi. Pak Polisi. Tidak boleh ketangkap, Pak Polisi. Eh. Ketemu, guys. Langsung ketemu tuasnya. Yay. The game will go on. Aduh, mentok lagi, guys. You can help the woman now. Oh, oke. Bener, guys. Gue harus pencet tuasnya. Nggak tau, tapi tuasnya itu buat apa, ya, guys, ya? Oh, ini malah. Pintunya. Oh, my God. Guys, lihat di kanan, guys. Apakah kamu menikmati mandi kamu kemarin? Guys, bener, guys. Berarti kemarin ada orang, guys. Si I Love Nina ini, guys. What do you do with the door? Doornya nggak dipapain. Kita mesti nyelamatin cewek. Aduh, guys. Gue nggak bisa konsentrasi. Katanya, apakah kita menikmati mandi kita kemarin, guys? Berarti itu orang bener ada di situ, guys. Itu orang yang kemarin, kah? Oh, nggak apa, Pol. Jangan nangkap gue, lu. Oke. Same door as yesterday. Iya, sama. Did you lower the lever? Udah. Belum ketemu ininya, bro. Cewek berbaju putihnya, bro. Masih sama nggak tapi cewek berbaju putih, ya, guys, ya? Siapa tau berbeda. Oke. Nah, sama. Oh, aku menemukan Reiko. Oh, namanya Reiko, guys. Arigato, katanya. Oke. You name her Reiko? Hey, Reiko. Pak, Pol. Sini dulu, bro. Are you keeping up? That's my friend. That's the same name as my friend. Oke. Take the woman to the door. Guys, kaget, sumpah, guys. Sekaget-kagetnya. Oh, God. TV-nya nyala sendiri, bener, guys. Apakah itu rusak? Kata dia. Mungkin kamarku dikutuk. Aduh. Ada apa, Nina? Scary. What's that sound? Oke. Bukan explosion. TV gue tiba-tiba nyala. Kaget gue. Ya ampun. Aduh, ini lever-nya lagi salah gue. Wah, Pak Pol. Gak apa-apa kali ya itu, mah. Lower the lever, open the gate, and take the woman to the door. Yay. Aduh, tapi gue takut banget mati orang, guys. Si I love Nina ini. Lutar dulu, guys. Clear. Selesai. Are you hungry? Oh, bunyi perut tadi. Grrk. Hehehe. Who's hungry? It's perfect timing. So, let's finish hari ini. Aku akan kembali lagi besok. Jadi, silahkan nonton lagi, teman-teman. Bye-bye. Oke. Guys. Kaget banget, guys. Aku lapar. Aku hampir meningsoi, katanya. Enggak. Lebay juga, ya. Apakah ada sesuatu di kulkas? Weh, tiba-tiba dia nyala dong, guys. Guys. Gue bener-bener gak nyangka lo. Ya ampun. Ini perutnya berbunyi-bunyi dong. Tidak ada makanan apa-apa. Apa yang harus kulakukan? Kita pergi ke convenience store atau ke minimarket atau kita telpon Uber Eats aja, guys. Kita telpon aja, guys, ya. Soalnya kalau keluar takut juga, guys. Nanti ada si, siapa namanya? Si stalker itu lagi, guys. Kita pesen makanan, guys. Uber sounds good. Oke. Pesen ini. Order. Let's go. Aduh, itu TV bikin kaget. Sumpah ada. Guys, guys. Gue lagi streaming-streaming ya. Tiba-tiba nyala kenceng banget di TV. Pertanyaannya adalah. Siapa yang nyalain, guys? Aduh. Ini. Gue tadi lihat ada yang ngintip, guys. Di situ, guys. Tadi ada bunga. Mana bunganya? Pip hole ngintip. Aduh, bisa lagi. Aduh. Guys, bentar, guys. Gue coba ngintip dari sini dulu. Hmm. Duh, siapa lagi tuh, guys. Itu si Uhur It's tadi bukan, guys. Ayo pencet dong. Aduh. Waduh. Ini bisa ngintip pip hole. Tadi yakin gue ada yang ngasih bunga, guys. Aduh, ini siapa lagi? This is Uhur, katanya. Oke, oke, oke. Beneran lu, ya. Jangan macem-macem lu, ya. Uhur kan, gak bukan? Lu mau makanan gue, kan? Hmm. Kenapa dia beli ke badan, dah? Hmm. Uhur It's Delivery. Washer order takoyaki? Eee, bukan. Sorry. Pizza, kan? Hmm. Bukan. Tunggu sebentar, katanya. Oh, kamu adalah VTuber yang mukanya terekspos, kan? Astaga. Hari ini adalah hari yang baik. Aku sudah support kamu sejak lama, katanya. Aduh, terima kasih, deh, ya. Eee, teruskan kerjaannya. Eee, order gue money. Wah, aku bener-bener senang ketemu kamu, katanya. Eee, em... Oh, iya, katanya. Tidak baik, bukan ide yang bagus untuk membuka pintu tanpa ada security. Security chain. Security chain tuh kalau kalian ke... Mana, teman-teman? Ke hotel. Itu ada lock yang pakai rantai, ya, teman-teman. Nah, itu lebih aman sebenarnya. Jadi bisa ngintip terlebih dahulu, guys. Selain dari peephole. Mohon hati-hati. Eh, ntar dulu. Makanan gue mana? Wah, what's that guy? Apa sih itu orang? Oh my God, gue lapar. Ya, sudahlah. Kita... Eh, ya, elah. Gue sudah mencegah untuk pergi ke minimarket. Dia pergi ke minimarket, guys, guys. Ntar dulu deh. Wah. Ini kenapa remote-nya ada di sini, guys? Gue baru sadar, guys. Uh-oh. Hmm, siapa lagi itu? Macem-macem lu, ya. Halo? Hey, Lu. Siapa kamu? Oh, building manager. Kamu Nina, kan? Siapa? Ini aku, Miyamoto. Building manager kamu. Oh, oke. Tapi permisi deh. Kamu tinggal sendirian. Bahaya loh untuk seorang cewek tinggal sendirian. Bagaimana dengan pacar? Tidak ada saat ini. Saat ini, ya. Somehow aku punya perasaan kamu itu dengan seseorang, deh. Sayang sekali. Kenapa putus? Apakah dia orang yang buruk? Ada alasan yang buruk? Gak usah dijawab, guys. Oh, sorry. Aku terlalu berisik, kan? Aku terlalu... Apa? Nosi tuh kayak berisik, tapi... Kayak kepo gitu, lah, guys, ya. Well, yaudah. Aku manager di sini. Kalau emang ada sesuatu yang terjadi di gedung ini, Kamu tahu siapa yang harus kamu telpon, kitanya. Oke, siap. Itu ternyata Miyamoto, teman-teman, ya. Tapi ngapain dia di layarnya ini, dah? Apa kebetulan aja? Apa gimana, guys? Haa... Oke. Gue takut, guys. Gue takut, guys. Karena kemarin tiba-tiba di lift ada yang lari dan masuk, guys. Halo? Halo? Permisi. Buka pintu. Let's go. Oke. Oke. Kita ke minimarket. Moga-moga tidak ada apa-apa, nih, guys, ya. Jalan sendirian. Tapi biasanya memang kalau di sekitaran apartemen, Di Jakarta sekalipun, teman-teman. Kalau di Jepang, apalagi, ya. Di Jakarta pun banyak sekali minimarket-minimarket yang deket di apartemen, teman-teman. Karena biar terjangkau sama yang tinggal di apartemen. Jadi, mau beli makanan, mau beli minuman, mau beli persediaan, cepat, guys. Nah, apalagi di Jepang. Banyak banget minimarketnya di deket-deket apa, tempat tinggal, ya. Residence gitu, guys. Entah di apartemen atau di rumah, gitu. Banyak, guys. Jadi, nih. Damson nggak, tuh? Damson. Oke. Meninggoy kan kita. Oh, kita nggak bisa nyebrang, tuh. Nggak boleh, guys. Oh, lampu merah, tuh, depan, tuh. Ya. Oke, lampu hijau. Wow. Ini kurang ajar, nih, nih. Weh, orang lagi nyebrang, weh. Malah bom mobil kencang-kencang. Ini hijau, nih. Lo kan kena lampu merah, mustinya. Keterlaluan, lo. Aduh, bahaya, bet, guys. Hati-hati, ya, guys. Kalau nyebrang jalan dan yang bom mobil, tidak boleh kencang-kencang kalau udah lampu merah, guys. Oke, aku datang hanya untuk membeli makanan. Hanya untuk membeli makanan malam. Makan malam, ya. Aku lapar. So, satu mungkin tidak cukup. Untuk hari seperti ini, kayaknya aku harus minum alkohol dan minum. Aduh, kenapa beli alkohol dah? Jangan, dong. Guys. Ada si stalker itu, guys. Di depan minimarket, guys. Eh, ngapain lo? Gue nggak bisa keluar lagi. Oh my God. Ih, ngeri banget. Ngeri banget ditungguin sama dia, guys. Gue beli apa, guys? Oh, nigiri. Mamak gede sekali. Aku tidak bisa ambil minuman. Iya. Besar sekali, guys. Tinggi banget lagi dia. Kari. Kapu noodles. Boleh noodle juga, guys. Minum, 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 minum. Teh aja, teh aja, teh. Oke. Apalagi bisa kita ambil, guys. Hai, pak. Hei, kamu lihat majalah apa, bapak? Ya ampun. Si bapak ini. Kamu lihat majalah apa, pak? Aduh, 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 aduh. Ya, sudahlah, guys. Silah, ya. Udah, nih. Oh, minim satu lagi, guys. Beli teh, guys. Green tea. Kita mau beli masker. Sampo, sabun. Siapa ini? Oh, my God. Guys, itu serem banget, guys. Si stalker tuh udah di sana. Ice cream. I want some. Aduh. Mau ice cream kah? Tuh, itu orang siapa lagi, guys? Tadi barusan, guys. Bro. Perbaikan, bro. Bro. Dia nondok di depan situ, guys. Udah, kita ambil ice cream aja. Terus capcus lah, guys. Ambil yang mana aja deh. Oke. Ice cream. Tutup. Nanti meleleh. Walau, dia masuk toilet sana. Nah. After eating ice cream, aku mau sesuatu yang asin. Aduh. Asin-asin snack, ya? Ini aja deh. Nah. Sis. Itu serem banget di situ. Just one last thing. Aduh, what looks good? Aduh. Coklat? Bukan. Cookies? Bukan. Apa lagi, dong? Oh, ini aja, guys. Poki, guys. Poki, guys. Ini juga poki, sih. Oh, yaudahlah. Ini aja, guys. Nggak bisa. Gue ngambil yang kayaknya gue kenal aja, guys, ya. Di depan mata. Langsung pluk. Ih, itu stalker-nya di depan. Today's dinner. Sudah hilang, guys. Bapak, terima kasih, ya. Tadi uangnya sudah pas. Terima kasih, Pak. Oh, no. Siapa itu? Wow. Main lari saja, dia. Oh, ini Rikia. Oh, yang di SMS, guys. Be in a while. Rikia? Tolong, jangan lari, katanya. Aku punya sesuatu yang penting untuk kuberitahukan pada kamu. Stop! Kamu block aku, kan? Iya, sih. Makanya sekarang aku datang untuk bicara sama kamu secara langsung. Teman kamu tuh, apa namanya, bersikap, aduh, apa sih, guys? Bersikap mencurigakan. Astaga. Teman kamu bersikap mencurigakan. Come on, don't say that. Hear me out. Hey, you there. Apa yang kamu lakukan? Pak, tolong, Pak. Aku punya bukti. Kirimkan aku pesan. Wah, langsung disamperin. Udah, pergi. Jangan ganggu gue. Pak, makasih ya, Pak. Baik banget, guys. Si ininya. Penjaga minimarketnya. Sudah menghilang dua-duanya. Oke lah, kalau begitu. Pulang. Merah tapi, guys. Tuh, nggak, nggak bisanya berang gue. Ijo. Oke. Hit. Oh, no. No, 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 no. Gue nggak bisa lari lagi, guys. Gue udah pencet shift, nih. Oh, dia juga pelan. Oh, dia juga pelan. Nggak pelan juga, sih. Gue nggak boleh berhenti, guys. Aduh. Aduh, diikutin. Aduh. Lihat ke belakang aja deh. Lihat ke belakang nggak, sih? Bro. Aku ke kanan, kamu ke kanan. Aku ke kiri, kamu ke kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kita gocek, gocek. Ngapain sini, orang? Kita gocek, gocek dia, guys. Kita udah mau sampe, kah? Waduh, mengerikan sekali tuh, orang. Astaga. Aduh. Apa yang terjadi kalau ketangkep, ya, guys? Jangan, deh. Masa ketangkep sama gituan? Aduh. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan sampai ketangkep. Buka pintu, buka pintu. Betam mau, mau masuk ke... Hilang, guys. Hilang dia, hilang. Jangan bilang dia tiba-tiba bisa masuk, lari lagi ke sini. Oh, no, 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 no. Wadah dida... Hilang dia, guys. Kemana dia, guys? Eh, gue nyangkut. Wih, apa-apaan, lu? Dia tiba-tiba naik emergency exit, naik tangga darurat, dan mencegat lift-nya. Eh! Siapa nih orang, guys? Mukanya nyeremin amat dia, guys. Pakai kaca mata hitam malem-malem. Emang kelihatan, lu? Apalah ini orang? Aduh, mundur aja, guys. Mundur, guys. Itu kamar kita. Oh, jatuh ke sini, lu. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Mama, mama, mama. Oh, mama. Oh, tidak. Konci pintu. Aduh. Aku diikuti. Aku benar-benar takut. Dia temukan rumah aku. Aku harus ngapain? SMS kita gak suka ya, teman-teman. Gak dibalas dong. Apakah kamu di rumah sekarang? Udah konci pintu? Udah konci pintu belum? Udah, iya, di rumah. Autolog. Aku harus tempat polisi, kah? Kayaknya lebih baik menghindari mereka sekarang. Tanpa bukti pun, polisi tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun dia datang, kamu malah mungkin akan provoke orangnya. Jadi bahaya. Aduh, ngomong apa lagi dia? Tapi kayaknya... Aduh. Bentar ya, guys. Nanti gue baca, nanti gue naik lagi. I'm worried. Mungkin orang yang sama yang kirimin pesan aneh. Oh, make sure kamu ke kantor polisi besok. Hati-hati ya, jangan terlalu stress. Kirim pesan ke aku lagi. Oke, understand. Thank you. Oke. Kita lihat ya, guys ya. Tapi mungkin lebih baik, at least konsultasi sama polisi. Bahaya untuk keluar lagi malam ini. Kayaknya lebih baik pergi ke kantor polisinya besok setelah terang. Mereka harusnya akan menangani kamu lebih serius daripada di telpon. Oke, oke. Jadi, apa maksud kamu dia menemukan rumah kamu? Who is he? Siapa dia? Seseorang, seorang laki-laki mengikuti gue dan dia melihat gue masuk ke ruangan gue. Wah, nakutin banget. Gue berharap gue bisa datang ke sana sekarang. Tapi, sekarang gue lagi kerja. Besok juga lagi. Jadi, gue gak bisa pergi besok. Apakah kamu akan oke? Ya, moga-moga gue bebe aja lah katanya. Kira-kira gitu, guys. Gue khawatir. Mungkin orang yang sama yang kirim message aneh itu. Pastikan ke kantor polisi besok. Jangan terlalu stress. Hati-hati. Kirim pesan ke aku lagi ya. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Ada new message lagi. Oh, bukan. Ini Asuka. Ada message baru lagi. Angnaun. Apakah kamu bisa percaya yang semua teman kamu lakukan? Bagaimana dengan yang mantan kamu katakan? Apakah kamu oke untuk cuekin dia katanya? Apakah ada orang lain yang kamu bisa percaya? Apakah oke untuk percaya hanya kepada satu orang? Waduh, kok dia tahu, guys. Kalau itu adalah saya, aku akan mencari banyak teman. Well, you're fine. Kamu baik-baik saja dengan diri kamu sendiri. Karena apapun yang kamu lakukan, kamu adalah milikku. Guys, kok dia tahu apa yang diomongin sama Riki ya, guys? Wah, nanti dulu, guys. Gue curiga nih. Jangan-jangan Riki kerja sama nih, guys. Sama orang ini. Karena dia kayak gak happy gitu putus sama kita, guys. Should I unblock Riki ya? Coba, guys. Kita unblock ya, teman-teman ya. Aku penasaran. Is this really okay? Iya, deh. Kita coba, guys. Penasaran gue. Unblock. Oke. Ngomong apa di... Apa maksudmu teman gue mencurigakan? Apakah kamu bicara tentang Asuka? Wah, kamu unblock saya. Terima kasih. Terakhir, gue masih curiga sih, guys. Ini menyangkut tentang teman kamu, tapi... Belakangan ini, muka kamu ke-expose, kan? Ketika streaming. Gimana kamu tahu? Ya, sorry. Aku selalu melihat Sendranina streaming. Walaupun aku tidak melihat streamingnya, cerita pun menyebar kemana-mana. Jadi, aku pun pasti tahu. Apakah kamu di-hack? Gak tahu. Tapi, aku nyalain antivirus, tapi tidak ada apa-apa. Baik-baik saja. Udah, jangan dipikirin. Apa hubungannya ini sama Asuka, katanya? Kayaknya Asuka ada sesuatu terkait dengan hal ini. Lihat ini. Oh, foto, guys. Asuka sama orang yang mencurigakan itu, guys. Apa itu, katanya? Aku melihat dia berbicara dengan orang yang mencurigakan hari ini. Aku juga gak mau percaya. Gak mungkin teman baik kamu seperti itu. Tapi, kalau aku melihat hal seperti ini, jadi curiga dia, guys. Asuka, orang yang bisa masuk ke rumah kamu, bebas, kan? Aku... Aku menemukan, maksudnya, ya pokoknya, gue rasa dia sangat mencurigakan, deh. Aku tahu ini tough buat kamu. Tapi, pikirkan. Oke, teman-teman. Jadi, dia bilang, mencurigakan, ya teman-teman. Asuka? Kayaknya gak mungkin, deh. Tapi, foto itu, aku tidak punya pilihan. Aku harus block dia. Waduh. Dia block Asuka juga, dong. Diblok. Oke lah, kalau begitu. Tunggu sebentar. Bunyi apa itu? Guys. Oh, no. Oh, no. Menyala, teman-teman. Tunggu sebentar. Kok streaming-an? Gue nyala, guys. So pitiful. Abandoned by your best friend. Wah, ditinggalkan oleh teman baik kamu. Selamanya, sendirian. Seperti aku. Aku disini sendirian tinggal di kegelapan. Oh, serem banget, guys. Masa iya, Avatar bisa ngomong kayak gitu? Kamu lihat kan? Kita sama, katanya. Tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkan kamu. Kita tidak bisa bersama dengan manusia lain. Wah. Wah. PC gue rusak, guys. Guys, kayaknya ini mah di-hack, guys. Siapa itu? Wah, ini mah di-hack, guys. Bunyi dari mana tuh, guys? Wow. Ho, ho. Siapa? Dia di sana. Dia udah tahu rumah gue, guys. Wah, ada di-hack. Tutup, tutup, tutup. Dia ketok di sana dong, guys. Oh, oh. Eh, kok dia bisa masuk dari sana? Gue bisa ngumpet gak? Gue bisa ngumpet gak? Gue ngumpet, guys. Guys. Kok ada live chat, guys? Apakah ada screwdriver? Driver? Somewhere? Obeng. Kamu harus... Apa? Tusuk dia dengan screwdriver. Aduh, dia di sini, guys. Aku ingin ketemu. Aduh. Itu udah bayangannya, guys. Ih, kok dia gak tahu? Good luck. Screwdriver di mana, guys? Guys, screwdriver di mana, guys? Screwdriver. Urus cari riset ruangan. Ada apa nih? Die, die. Scary. Toilet gak mungkin, guys. Kamara mandi. Kamara mandi. Gak ada, dong. Aduh. Wah, lalala. Dia nyamperin gue. Tentangkut, guys. Mohon maaf, guys. Salah, salah. Berarti udah gak ada di ruangan-ruangan itu. Kita harus mencari di ruangan yang lain, guys. Oke. Ini ketika kita... Oke. Lanjutnya dari sini, ya. Sebentar, guys. Dia masuk. Dia masuk. Dia masuk lewat mana, nih, guys? Eh. Tartar, tar, tar. Gue ngumpet dulu deh, guys. You revive. Ya ampun. Ini, dikiranya game kali, guys. Apakah kamu meninsoy? Aduh. Kill them Bentar guys Gue bisa denger suaranya guys Sebentar Screwdriver Iya gue nyari screwdriver dulu guys Dimana guys Wow Hmm dibalik kesini Reset rese Bentar guys dibuka pintu sini gak Gue dengerin suaranya dulu guys Buka dong dia Buka dong dia kaget gue Handphone yang bunyi kan bisa ketauan ya guys ya Halo Wah bro Scary lololol Kok dia tau guys Mereka tau guys Ayo 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 Kayaknya gak mungkin dia langsung balik guys Tutup Oh ada guys Ada 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 Tutup guys Mamam loh Sebenernya gak boleh ya guys ya Tapi Wah Di game ini tidak ada pilihan guys Oke gue harus ngapain Waduh Waduh dia meningsoi Meningsoi apa cuman terluka guys Keluar Oh 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 Asuka jahat kah Wah Wah Oh bukan Itu hanya mimpi teman-teman Gue tertidur di sofa gue Oh my god Mimpi aja Gue mesti menghindari Reset banget Hah Sebuah mimpi katanya Untung lah katanya Itu menakutkan Aku tidur begitu panjang Tapi gue masih capek katanya Oh iya Gue harus pergi ke polisi Udah sore Aku Berencana untuk Apa namanya Bangun sampai pagi Aku harus pergi untuk konsultasi Tentang si stalkernya Dan aku harus pergi Sebelum terlalu gelap Teman-teman Aku capek Oke guys Dan gue akan lanjutkan Oke ya Komputernya tidak rusak ya teman-teman Pantesan aja Masa si avatarnya bisa Bilang kalau kita sama Gitu ya Aneh banget guys Enggak 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 Itu hanya mimpi teman-teman ya Dan di episode berikutnya Kita akan ke kantor polisi Teman-teman Untuk konsultasi Mengenai si stalker yang satu ini Teman-teman ya Wah Mulai menegangkan guys Di episode kali ini Dan di episode berikutnya Kita lihat apa yang terjadi Setelah kita ngomong dengan polisi Apakah kita dapat perlindungan Dan apakah memang benar Si Asuka ini jahat Atau Rikia Yang ada kerjasama Sama si stalker ini teman-teman Karena si stalkernya Tahu apa yang Rikia Omongin ke kita Teman-teman ya Misterinya Hampir terungkap ya Teman-teman ya Sip Kalau kalian suka dengan video gue kali ini Jangan lupa teman-teman Kasih like ya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe guys Ke youtube channel gue Untuk dukung gue terus ya Terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton video gue kali ini Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya ya Eko Signing out Bye now Ciao 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 Ciao